Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, Tuan Rumah Halim Perdana Official YouTube Channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online. Kali ini saya akan berbicara bagaimana cara melakukan setting GSA Search Engine Ranker agar supaya bisa berjalan lebih cepat dari sebelumnya, yaitu dengan cara melakukan setting turbo. Seperti apa caranya? Kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya Allah. Terima kasih telah bersedia berdoa. Saya buka terlebih dahulu server saya. Baiklah, saya kecilkan dan ini adalah GSA Search Engine Ranker dan di GSA Search Engine Ranker ini saya akan melakukan proses setting. Proses settingnya itu ada di masing-masing proyek, karena masing-masing proyek itu berbeda karakternya. Meskipun itu adalah proyek tier. Berbeda juga karakternya, karena itu kita harus merubah konfigurasi di masing-masing proyek. Caranya, klik kanan di salah satu proyek, saya coba untuk melakukan setting backlink profile ini, backlink profile halimpi.com. Saya klik kanan, kemudian saya tunjukkan show URL, pilih yang verified. Dan ini adalah daftar URL verified-nya, dan kali ini sudah terkumpul 32.069 yang verified. Saya klik statusnya, statusnya seperti apa? Text listing, dan ini adalah text listing dari data-data yang verified. Kemudian saya simpan, kemudian saya letakkan di salah satu folder txt, double klik txt-nya, dan saya simpan dengan nama turbo. Oke, turbo-nya sudah tersimpan. Saya oke, oke juga, dan siap untuk melakukan rekonfigurasi proyek. Klik kanan, eh double klik saja. Double klik, dan saya sudah masuk ke proyek. Proyek yang akan saya konfigur adalah proyek yang di sisi kiri di sini. Saat ini sudah ada 188 proyek yang berjalan, yang di-submit maksud saya, dari proyek di-submit ke 188 engine. Nah, dari 188 engine backlink ini, belum tentu ada yang bekerja dengan 100%. Karena itu, yang tidak bekerja dengan baik, kita buang. Dan yang bekerjanya normal dan bagus, tetap kita gunakan. Nah, inilah yang cara teknik turbo-nya. Saya buka text file-nya terlebih dahulu. Saya file, open. Saya masuk ke dropbox terlebih dahulu. Administrator, dropbox, dokumen. Kemudian txt. Ini adalah turbo-nya. Ini adalah dokumen-dokumen yang siap untuk saya konfigur. Pertama, untuk di kelompok artikel. Di kelompok artikel, PHP web-nya, saya akan mengambil semua kategori yang ada di sini, yang di atas 10. Sedangkan yang di bawah 10, salah satu contoh dengan Express Engine 6, ini tidak akan saya pakai. Kemudian artikel directory pro ini, saya tidak pakai. Kemudian artikel WordPress XML RPC ini, tidak saya pakai. Dan semua angka yang di bawah 10, itu saya buang. Bisa saja, angka yang di bawah 10 itu, contoh saja, misalnya Express Engine. Express Engine ini, karakternya adalah dofollow. Jadi, bukan karakter nofollow, tetap saya ambil. Jadi, ada semacam, ya senilah bagaimana cara mengambilnya. Sekarang, saya akan melakukan proses setting-nya. Setting-nya, saya buka artikel terlebih dahulu. Kemudian di artikel ini, saya uncheck. Jadi, tidak ada yang di-check. Kemudian, saya buka lagi text-nya. Di sini, PHP web ada 68. PHP web ada 68. Karena di sini hijau, saya cek list. Kemudian yang berikutnya, question and answer. Question to answer. Question to answer. Ini dia. Hijau, saya ambil. Hijau artinya dofollow. Classic pairs 67. Classic pairs 67. Classic pairs 67. Oke. Kemudian jumlah K2, 168. Jumlah K2, oke. Hijau, saya ambil juga. Kemudian Express Engine, 6. Express Engine. Apa tulisannya? Benar. Oke, X. Express Engine. Oke, hijau saya ambil. Eh, sorry. Express Engine ini 6. Karena kecil, saya lepas. Tidak saya pakai. Tapi, bisa menjadi decision. Salah satu contoh saja. WordPress XML RPC. Di sini, warnanya kuning. Dan di sini, yang RPC itu ada 3. Jadi, tidak saya ambil untuk yang XML RPC. Semuanya tergantung. Kelihatannya Express Engine ini adalah engine yang bagus. Meskipun, meskipun angkanya 6. Saya ambil. Kemudian, artikel OS Class. OS Class. Oke, hijau saya ambil. Oke, kemudian yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, bodypress 66. Bodypress 66. Bodypress tidak ada di sini. Di bawah. Ini dia. Hijau saya ambil. Bodypress sudah. Kemudian, artikel directory pro. Ini sudah sangat-sangat kecil. Saya lepas saja WordPress article. Kemudian yang berikutnya adalah WordPress article. Hijau. Kemudian, WP Foro ya. 559. WP Foro. Oke, ini dia WP Foro. Kemudian berikutnya. Ini tidak saya ambil. Kemudian, BB Press Forum Profile. BB Press Forum Profile. BB Press Forum Profile. Kuning. Dan disini angkanya adalah 328, karena saya fokus yang do follow, meskipun kecil, ya T6 dan lain sebagainya, tetap akan saya ambil, sedangkan yang no follow tidak akan saya ambil. Kesimpulannya sampai disini, artikel sudah selesai saya pilih dan diharapkan ini sudah bisa bekerja turbo. Agar supaya checklist saya yang saya lakukan ini tidak hilang, saya simpan terlebih dahulu, kemudian saya buka lagi. Saya akan kasih contoh sekali lagi bagaimana melakukan di blog comment. Di blog comment SPIP ada 130, caranya saya buka kelompok blog comment, saya uncheck semuanya, sehingga saya dengan mudah bisa memilih. Pertama kali adalah blog comment SPIP, SPIP saya checklist, kemudian HubSpot ini 3. Kita cek terlebih dahulu HubSpot ini, where is HubSpot? Hijau, terlalu kecil, saya abaikan. General blog ada 191, ok. Lokomedia pun 1, saya hindari, plug XML ini saya hindari, kemudian Orda Soft juga saya hindari, masuk ke Show News. Show News, show News, ok. Hijau saya ambil. Setelah Show News, masuk ke isi e-sindicate, 13, e-sindicate, e-sindicate, e-sindicate ini, sebentar, e-sindicate ini sudah masuk directory. Sampai di sini, blog comment itu di Show News terakhir, ada 15, blog comment sudah selesai. Ditutup, simpan. Saya sekali lagi saja, jadi 3 kali percobaan untuk membuat bagaimana agar supaya semua itu berjalan dengan baik. Saya buka directory, saya un-check semuanya dulu, ok. Berikutnya, saya blog comment sudah, directory hanya ada 3 di sini, e-sindicate, 13. Kita cari e-sindicate, e-sindicate. Ada di bawah, ini dia, saya ambil. E-sindicate itu ada berapa tadi? E-sindicate ada 13, WordPress directory 12, WordPress directory. Ini dia WordPress directory, saya ambil. Kemudian, jobber base ada 6, diambil atau tidak? Kita lihat jobber base. Jobber base hijau, sayang kalau tidak diambil. Saya ambil, sehingga kelompok yang directory hanya ada 3, dari yang sebelumnya sangat banyak. Jadi, saya tutup. Tadi, pada waktu memulai, itu ada 188 engine. Sekarang, setelah disensor, ada 113. Lumayan banyak yang dibuang, karena dengan proses membuang engine-engine yang tidak sesuai dengan produknya, itu akan bekerja lebih cepat proses scraping backlinknya. Saya oke. Dan untuk proyek-proyek yang lainnya, yaitu untuk proyek exploit dan lain sebagainya sampai ke bawah, silakan dicoba sendiri, karena tekniknya hanya membuang yang tidak pernah disentuh, yang tidak pernah dikerjakan. Demikian ya, caranya agar supaya proyek dari GS Asset Engine Ranker berjalan lebih cepat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.